Intro Akhir-akhir ini, ramai soal pemerintah berencana menghapus kelas-kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang telah diterapkan. Kebijakan ini akan dimulai pada Juli 2022. Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan kemudian akan diganti dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Kebijakan penghapusan kelas ini berdasarkan prinsip kesetaraan. Sementara itu, iuran yang harus dibayarkan oleh peserta tidak lagi berdasarkan kelas, namun berdasarkan besar gaji yang diterima. Pejabat pengganti sementara atau PPS Kepala Hubungan Masyarakat atau HUMAS BPJS Kesehatan Arief Budiman mengatakan, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Seperti kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp35.000. Arief mengungkapkan bahwa khusus pekerja bukan penerima umpah atau BPPU kelas 3 telah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000 setiap orang per bulan. Kelompok peserta yang tidak memiliki penghasilan tetap masuk dalam kategori PBPU dan bukan pekerja atau BP. Maka, kelompok tersebut dapat memilih menjadi peserta BPPU kelas 1, 2, atau 3. Arief menambahkan jika peserta BPJS masuk kategori masyarakat miskin dan tidak mampu yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, bisa masuk menjadi peserta BPI yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Sebelumnya, agenda untuk menghilangkan kelas dalam BPJS kesehatan ini telah tercetus beberapa tahun lalu. Hal ini bertujuan menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas di program JKN. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN pasal 23 ayat 4 yang berisi tentang apabila peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka diberikan berdasarkan kelas standar. Untuk standar yang telah ditetapkan yakni berupa pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit. Terima kasih telah menonton!